Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Bundesliga yang saat ini sudah memasuki pekan ke-20. Dari hasil pertandingan sebelumnya, inilah kelas main untuk sementara. Puncak kelas main saat ini ada Bayer Munchen dengan 45 poin, Menyusul Red Bull Leipzig dengan 38 poin, Wolfsburg dengan 35 poin, Eintracht Frankfurt dengan 33 poin, Dan Bayer Leverkusen dengan 32 poin. Sementara itu, di zone degradasi saat ini, Peringkat 16 diisi oleh Arminia B-Level, Peringkat 17 diisi oleh Mainz 0-5, Dan peringkat terakhir diisi oleh Salke 0-4. Selanjutnya, di 5 pencita gol terbanyak saat ini dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan 24 gol. Dan di 5 pemberi asis teratas, Saat ini dipimpin oleh Joshua Kimmich dengan 10 asis. Dan inilah hasil pertandingan awal pekan ke-20, Dimana Hertha Berlin berhadapan dengan Bayer Munchen. Pertandingan ini dimenangkan oleh Bayer Munchen dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Bayer Munchen semakin tak terkalahkan di puncah kelasmen, Dengan unggul 10 poin dari peringkat 2, Yang saat ini diisi oleh Red Bull Leipzig. Serta inilah jadwal pertandingan selanjutnya untuk pekan ke-20, Di Bundesliga, Yang akan digelar pada 6 hingga 7 Februari 2021. Antara lain, Axburg vs. Wolfsburg, Freiburg vs. Borussia Dortmund, Salke vs. Red Bull Leipzig, Bayer Leverkusen vs. Thutgart, Munchen 05 vs. Union Berlin, Dan Borussia Mönchengladbach vs. FC Köln. Inilah hasil pertandingan di Bundesliga yang dapat admin sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!